Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ala Sayyidina Muhammad Selamat datang di channel Cahaya Gusti Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Yaitu fenomena alam kubur Nah, pada malam, pada saat ini Yaitu jam menunjukkan Jam 2 malam Saat ini saya berada Di pemakaman umum Di desa kami Dan saya ditemani oleh Teman saya itu Ugo Hari Setiawan Dalam pertemuan ini Kita akan Membahas atau mengupas tentang Yaitu alam kubur Nah, di tempat yang Katanya serang ini Ternyata sangat sepi Sangat Sejuk dan nyaman sekali Walaupun agak kesana jauh-jauh itu Ada beberapa Makhluk yang Iseng atau terganggu Tapi biarkan saja Kita tidak mengganggu mereka Kita siaran kubur Nah, untuk selanjutnya Ikuti terus Tonton terus Tayangan berikut ini Sampai jumpa Saat ini Coba kamu amati Sekitar sini Yang kamu Lihat Dengan mata ketigam Apa saja Coba kamu ceritakan Ini ada yang Arwah yang Suara dikerasan Ada apa Arwah yang Menerima Belum sempurna Nah Terus ada yang Kubur-kubur yang Baru Ada yang Sebelahnya Ada yang Masih Terima Oh Ya masih Belum Ikhlas Itu Karena meninggal dunia Bagian sana Dia Terus Maluk-maluk Jin lainnya Kak Muhammad Di sini Sebagian Ada yang Banyak Yang kabur Jadi Jin Atau setan Justru Kabur Takut Tapi ketika Roh-roh yang Meninggal dunia Masih di Sekitar bumi Justru Tidak takut Karena mereka Memang Butuh doa Butuh bantuan Doa dari yang Hidup Terutama dari Keluarganya Berikutnya Yaitu Mata ketigamu Kan saya usap Agar lebih tajam lagi Dan nanti Kamu ajak Dialog Roh Atau jiwa Yang masih Belum bisa Menerima Takdir Kemahitan itu Dan masih Di sekitar Bumi ini Apa Kendalanya Mengapa Mereka Tidak Berangkat Ke alam Baru Sekarang Kamu Pejamkan Kedua Matamu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kami mohon Pertajamkan Dan Mohon Diperjelas Mata Ketiga buku Agar bisa Melihat Dimensi Goeb Lebih tajam Lebih jelas Dan Melihat Alam Kubur Atau Dimensi Kubur Dan bisa Berjualok Dengan jelas Dengan Orang-orang Yang telah Meninggal Dunia Fakasafna Angkagi To'aka Fabasarukal Yaum Mahadid Fakasafna Angkagi To'aka Fabasarukal Yaum Mahadid Fakasafna Angkagi To'aka Fabasarukal Yaum Mahadid Barang-barang Lihat Lagi Ada Berapa Lagi Yang Betul Betul Arwah Dan Kamu Bidakan Antara Arwah Dan Jin Lihat Masih Kak Enggak Pucat Masih Pucat Terus Tubuhnya Tubuhnya Seperti Transparan Atau Tebal Seperti Bentuk Sosojen Transparan Ada pun Jin Jin Lebih ke Dimensinya Lebih Lebih tebal Tebal hitam Nah Sekarang Sekarang Kamu Lihat Lagi Di bagian Sana Berapa Kiwatoro Orang yang Masih Belum Bisa Menerima Takdirnya Meninggal Ada Sekitar 6 Ada Sekitar 6 Atau Ini Yang Sekitar Sini Lagi Iku Sendela Iku Perhatikan 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 Apakah Jin Atau Roh Manusia Perhatikan Lagi Kamu Lihat Terus Jadi Kamu Harus Hati-hati Harus Bisa Melidikan Antara Jin Dan Roh Kalau Kita Tidak Jati Maka Akan Sering Ditipu Akan Sering Dijebak Oleh Jin Yang Ngaku Ngaku Roh Makanya Jika Dia Memang Roh Apa Dia Akan Mendekati Pada Kita Dan Meminta Doa Karena Jin Dia Akan Sembunyi Terus Kabur Pertajam Lagi Sekarang Masih Ada Berapa Disitu Berapa Dia Dua Ya Masih Baru Sekarang Kamu Tanya Mereka Meninggal Sakit Apa Dan Mengapa Mereka Belum Ikhlas Belum Pergi Rohnya Ke Alam Barzah Dan Masih Ada Di Sekitar Sini Ada Di Rumahnya Kadang Kesini Dan Belum Bisa Pergi Dengan Ikhlas Menuju Ke Alam Barzah Silahkan Alam Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Wahai penduduk ahli kubur Assalamualaikum Wahai penduduk ahli kubur Assalamualaikum Penduduk ahli kubur Semoga Allah Merahmati kalian semuanya Sekarang kamu tanyai jarak jualat sini Dengan suara batin Mereka yang masih belum bisa pergi ke Alam Barja Kenapa? Dengan harta Ya itu masalah waris ya Itu yang Ruh laki-laki itu kan Itu memang berat Hartanya Warisnya Belum ikhlas Belum ikhlas Belum terima Kamu tanya Matinya Kapan? Sekitar satu bulanan yang lalu Satu bulan Kalau yang laki-laki itu Baru-baru Baru-baru juga Kamu tanya lagi Khawatir kenapa Diambil saudaranya Atau Dijual Warganya Dijual Khawatir dijual Terus kalau yang wanita itu Anaknya yang meninggal juga Jadi Yang wanita itu Terikat Karena cinta ke anaknya yang kecil ya Jadi khawatir anaknya Siapa yang mengasuh Lalu bagaimana masa depannya Sehingga Membuat Kedua Ruh ini Menjadi Terbelenggu Ketika terbelenggu Akhirnya Tidak bisa pergi ke Alam Barja Dan masih terikat Di bumi ini Atau Sering hadir Di rumahnya Atau di Tempat Jenasa Jasnya Dikubur Kemudian lainnya Kamu terus Seri lagi Itu ada satu orang Bentuk Ruhnya Sangat Tidak nyaman Kamu tanya itu Kenapa sampai Seperti itu Perbuatan apa Yang dia lakukan Atau Apa penyebabnya Hidupnya Salah gitu Coba kamu tanya Kesalahannya Atau Perbuatan Sifat apa Waktu hidupnya Sampai Seperti itu Salah satunya Ya salah satunya Kenapa Tidak sholat Ya tidak sholat Terus Perhatikan Bibirnya Ruh Di bibirnya Ruhnya itu Sangat Monyo-monyo Hitam Itu akibat sering Menyakiti orang lain Ngomong tidak enak Suka menghina Dan Yaitu kasar Kepada orang lain Dan kamu tanya Oleh malaikat Sering diapakan Terus Kamu Tanya kembali Kenapa Sangat sulit sekali Atau bandel Tidak mau pergi Ke alam barisan Belum bisa Jadi belum bisa Kembali pulang Terus Lainnya Kamu tanya Ada permintaan Atau pesan apa Sebelum kita doakan Mereka bisa Pulang Kembali ke barisan Cukup doa Nah sebelum Kita Mendoakan Ruh-ruh Yang masih belum bisa Pergi Ke alam Barisan ini Saya jelaskan sedikit Bahwasannya Orang-orang Yang meninggal dunia Kemudian jiwanya Masih terbelenggu Dengan urusan Di dunia Misalkan Khawatir Tentang harta Bendanya Tanah Sawah Rumahnya Nanti Diambil orang Nanti bagaimana Karena dahulu Dia saat Mencintai dunia Maka Harta Bendah Rumah Sawah Tanah Dan sebagainya Ini Bisa membelenggu Jiwa orang tersebut Sehingga dia Ketakutan Dan tidak Mau pergi Jauh dari Harta bendanya Akhirnya Ruhnya Atau jiwanya Masih Ada Di bumi ini Bisa jadi Sering di rumahnya Di tanahnya Sawahnya Atau Masih sering Menunggu Jasanya Di kuburan Bisa jadi Juga Karena Seseorang Mencintai Istrinya Dan Anaknya Dan itu Sangat wajar Sekali Manusiawi Tetapi Cintanya Itu Jika Tidak Didasari Cinta Karena Allah Bisa Membuat Belenggu Jiwa Hatinya Sehingga Ketika Meninggal Dunia Dia tidak Mau Menjauh Dari Istri Dan Anaknya Khawatir Istrinya Di Ambil Orang Khawatir Anaknya Nanti Bagaimana Tidak ada Merawat Bagaimana Masa depannya Makannya Pendidikannya Kekhawatiran Atau Rasa Cinta Yang Mendalam Pada Istri Dan Anak Ini Bisa Membuat Jiwa Atau Ruh Orang Meninggal Ini Juga Terbelenggu Sehingga Tidak Bisa Pergi Ke Barca Dan Masih Berada Di Sekitar Orang Orang Yang Dicintainya Begitu Juga Seperti Wanita Yang Ada Di Belakang Ini Kasusnya Yaitu Ketika Dia Tidak Pernah Beribadah Sesuai Dengan Keyakinan Dan Agamanya Karena Karena Ini Orang Muslim Dan Tidak Pernah Solat Apalagi Perbuatannya Selalu Menyakiti Orang Lain Mengolok Menghina Memaki Orang Lain Sehingga Dia Kesulitan Untuk Pulang Ke Barca Dan Merasakan Dampak Siksa Saat Ini Juga Semoga Kita Semuanya Dihindarkan Boleh Rasa Terbelenggu Yaitu Harta Istri Anak Dan Apapun Dan Boleh Kita Memiliki Harta Benda Tetapi Jangan Lupa Bahwasanya Harta Benda Itu Adalah Titiban Dan Suatu Saat Manusia Kita Akan Pasti Mati Dan Ketika Kita Menyadari Bahwa Sejak Kita Akan Mati Maka Kita Harus Yakin Bahwasanya Semua Titiban Ini Akan Kembali Kepada Yang Memiliki Dengan Keyakinan Bahwa Kita Adalah Hanya Meminjam Maka Kita Tidak Terbelenggulan Nah Sebagai Penutup Kita Akan Mendoakan Yaitu Ruh-Ruh Yang Ada Di Makam Kuburan Ini Yang Masih Belum Bisa Pulang Semoga Bisa Kembali Ke Alam Barsa Dan Dimudahkan Perjalanannya Dan Keluarga Yang Ditinggalkan Juga Ikhlas Ridho Dengan Takdir Tentang Keluarga Yang Telah Meninggal Dunia Kita Berdoa Ila Hadratin Sayyidina Ganti Nabi Muhammadin Walali Sayyidina Muhammad Al-Fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah 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 Iyakana Budwa Iyakana Stain Iyidina Sirotal Mustaqim Sirotal Ladhina An'amta Alayhim Bairil Makhdu Alayhim Ulabda Alayhim Tumal Khususun Ahlu Baytina Nabi Alhamdulillah Assalam Lahum Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Iddin Iyakana Budwa Iyakana Stain Iyidina Sirotal Mustaqim Sirotal Ladhina An'amta Alayhim Wairil Makhdu Alayhim Walabbalin Kami Kirimkan Energi Dari Doa Berikut Ini Kepada Arwah Arwah Yang ada Di pemakaman Ini Yang telah Meninggal Dunia Baik Yang ada Dalam Barzah Atau Khususnya Yang ada Masih Di Sekitar Sini Dan Khususnya Kepada Arwah Arwah Yang masih Gentangan Yang masih Belum Pulang Semoga Allah Memberikan Kemudahan Dan Mengirim Cahaya Menjemput Kanya Untuk Bisa Kembali Dalam Barzah Lahumul Fatihah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyakan Abu Dua Iyakan Astain Ihdina Surat Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Gairil Magdubi Alayhim Walab Balin Ya Allah Kami kirimkan Cahaya Energi La Ilaha Ilallah Sebagai Penebus Dosa-dosa Mereka Kami kirimkan Cahaya La Ilaha Ilallah Sebagai Sahafat Kepada Mereka Yang Telah Meninggal Dunia Dan Belum Bisa Pulang Dalam Barzah Dan Kami kirimkan Cahaya La Ilaha Ilallah Sebagai Kenderaan Kepada Mereka Agar Bisa Kembali Dalam Barzah Afad Dholu Tikri La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La ilaha illallah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa ala ali sayyidina Muhammadin Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa afiatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmih Wa barakatan fil resuki Wa taubatan qabla'al maut Wa rahmatan hangda'al maut Wa mausilatan ba'dal maut Allahumma sallala sayyidina Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa nazata minan nara Wa taubatan ala ala nurin Yahdillahu bi nuri mayasa Wa yadribullahu al-amtala linnat Wa allahu bi kulli say'in alim Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Al-Fatih Lima ughalika wal khatim Lima sabak nasiril haki bilhaq Wal hadi ila syiratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi Wa mi qadaril adhim Allahumma sallala nuril anwar Wa siril asrar Wa teriyakil aghyar Wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar Wa alihi al-adhar Wa sahabi al-akhyar Adada man ya milahi wa ifdali Allahumma bihakki Muhammadin Wa ala alihi Muhammad Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma sallala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammad Lahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim 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 Suratatatatatign An-Ajamta alayhihim feratatat civilization Hai naik coba diterima lagi yang tadi apakah masih tersisa belum pergi atau pergi semuanya sebagian masih ada itu yang ada itu yang wanita atau yang yang mana atau beda yang ini ya yang apa yang perbuatannya yang jelek tadi ya jadi wanita yang yaitu tidak pernah beribadah waktu hidupnya dan selalu berkata jelek suka memakai orang lain memang agak berat dan belum siap pulang sehingga kita tidak bisa memaksanya jadi bisa jadi dia tidak siap atau semakin takut semoga keluarganya di rumah selalu mendoakan yang telah meninggal dunia sehingga dosa-dosanya semakin ringan dan sering diberikan sudaku amal jariah diniakan untuk yang meninggal dunia sehingga roh orang tersebut bisa pulang kembali ke alam bangsa demikian terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah melihat tayangan ini semua yang saya sampaikan ini adalah sebagai pembelajaran sebagai hikmah jika ada kebaikan anda ambil jika sesuatu yang tidak cocok dengan anda anda buang saja atau tidak usah diambil semoga tayangan ini bisa membuat kita yaitu tercerahkan dan jiwa kita semakin bercahaya sampai jumpa kembali dalam tayangan dan berikutnya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh